Halo selamat sore semuanya Oke teman-teman semua hari ini Banyak yang bertanya kenapa iPhone nya gak bisa dapat sinyal Ternyata itu karena iPhone nya internasional Nah ternyata pas begitu saya cek Tidak dapat sinyalnya itu karena IMEI nya itu memang tidak terdaftar di Kemen Perin Nah cara teman-teman pada saat tidak dapat sinyal Teman-teman cek dulu device teman-teman IMEI itu ada di setting about ya ada di IMEI Lalu cek di Google namanya Kemen Perin IMEI Cek IMEI Nah cek IMEI 1 dan cek IMEI 2 iPhone teman-teman Kalau disini tulisannya terdaftar Harusnya ada sinyal Tetapi kalau tulisannya tidak terdaftar di Kemen Perin Pastinya teman-teman tidak mendapatkan sinyal Begitu Kenapa? Tadinya bisa Kok jadi gak bisa? Nah taunya itu kita tadi karena ada beberapa Customer yang melakukan upgrade software Jadi dia nge-upgrade software Tanggal 10 atau tadi pagi Nge-upgrade software Gak tahu software apa Tapi software di Iphone nya Dan tiba-tiba dia gak bisa pakai smart friend Pas tadi coba saya cek Coba dilihat dulu Pak Bu Di website Kemen Perin Apakah IMEI terdaftar? Dicek sebenarnya ternyata IMEI nya tidak terdaftar gitu Nah jadi teman-teman dipastikan jika ingin membeli Iphone ya Yang harus terdaftar Seperti itu Cara pengecekannya pada saat teman-teman beli Iphone Atau mau beli Iphone Cek di website Kemen Perin dulu Kalau terdaftar insya Allah aman Oke Bye-bye begitu saja Penjelasan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh